woi berantem yuk fix keluar kau jadi 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 lagi panas gini aku udah lama juga nggak ganti oli aku mau ganti oli dulu deh kayaknya di buana sebelum kita mulai ganti oli kita intro dulu oke let's go Wow panasnya wuh kalau aku sendiri sih aku tahan panas kayak gini ya kecuali dingin aku aku dingin paling nggak bisa aku kedinginan aku paling nggak bisa tapi kalau panas sepanas apapun sepanas apa ya kulit aku ini tahan tahan sepanas cuman yang enggak tahan itu jiwa raga aku panas kalau untuk kulit sih aku tahan hari ini mungkin hitam tapi besok kembali lagi putih dia hitam ke merah-merahan gitu sih eh cuaca hari ini panas jadi enak juga kalau ngeliatnya di kamera tuh enak kalau cuaca panas gini semua kelihatan jelas gitu cuman ada keringatnya ini enggak tahan kita mau ganti di bengkel kecil aja ganti oli aja oli apa yang cocok ya antar CBR ya coba kita tanyakan tukang tukang bengkelnya nanti ya Nah ini kasih troll sup teoli apa ya kita masuk nanti oli bang ada yamaluk kastrol ini aku biasa pakai ini sih sel advance Honda yang melupi yang mana ya Hai bingung ya Hai coba gelip dulu googling kastrol oli apa yang bagus bang ya biasanya oli apa Mas ya ini kemarin pakai itu juga sih sel cobalah satu liter berapa ini Pak Bang 55 kalau kastrol kok ada gratis masker ada gratis masker 60 55 coba yang kastrol aja bang udah hitam olinya oke sudah kita ganti oli kastrol wih kita tes ride kita tes agak ngebut dulu waduh muternya susah nih yuk kita muter ya sibuk wih mantep enggak tahu ya ini karena baru ganti jadi agak-agak terasa mantep tapi enggak tahu kalau kita tes drive di jalan gimana kita ambil dari sini jalan ya oke agak sedikit ini ya apa ya enggak terlalu gerasak rusuk suaranya terus agak sedikit enteng kalau digas kalian enggak gimana ya jelasin ya kalau kalian ganti oli baru nah kayak gitulah ngefeelnya ngerasainnya tuh waduh waduh ini belum kita tes tes drive nih kita ambil dulu tikungan baru kita ngebut langsung gas baru ganti oli langsung kasih pemanasan ke olinya ini yang aku pakai tadi kastrol aku belum pernah coba pakai kastrol tapi enggak tahu mungkin di beberapa kilometer lagi ini karena baru ganti aja sih jadi kelihatannya kayak performanya masih mantep performanya masih mantep tapi enggak tahu kalau sudah beberapa ratus kilometer performanya bagaimana intinya sih yang penting ganti oli aja dulu intinya ganti oli aja dulu kalau ada duit walaupun 60 ribu 55 ribu ya tadi kastrol sama kastrol yang aku pakai ini 60 ribu yang sale tadi 55 ribu ya yang penting ganti oli aja dulu jangan pakai lama jangan ditunda-tunda karena aku rutin sih setiap sebulan sekali aku pasti ganti oli untuk menjaga performa motor ini walaupun motornya sudah tua CBR Old tahun 2008 mungkin kalau kalian punya pengalaman pakai motor CBR Old Old 2008 Thailand kalian cocoknya pakai oli apa kalian boleh share pengalaman kalian di kolom komentar di bawah ya jadi mungkin di next video atau ketika oli ini habis aku bisa beli oli yang berdasarkan pengalaman kalian aku juga pengen pengen tahu oli yang cocok dengan motor CBR Old ini kalian komen di komentar di bawah ya tolong sangat karena aku masih belum nemu nih oli yang pas dengan motor ini kalau sale kemarin aku pakai sale udah beberapa ratus kilometer itu ya terasa-kerasa kerusuk sih kopling agak sedikit keras ya pastinya kalau sale kalau ini aku belum coba mungkin ini ini wangi ya kastrolnya agak wangi nih aku baru pertama kali pakai ada wangi-wangi ini hampir sama dengan oli apa tuh yang satu lagi yang wangi permain karet ini wangi nih wangi Soto Medan oke sampai ketemu di video selanjutnya ya kalian jangan lupa komen di kolom komentar di bawah oli apa yang cocok untuk motor CBR Old tahun 2008 atau CBR lama woi 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 berantem yuk woi woi berantem berantem fix fix keluar kau keluar kau jadi 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 kita kabur sampai ketemu di next video woi nanti selanjutnya bye bye selamat menikmati